Saya akan memberikan tutorial membaca Al-Quran dengan benar bagi yang memiliki suara standar sejak lahir Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, komen, dan share Pertama, Anda tidak perlu minder dengan suara Anda saat membaca Al-Quran Karena inti dari membaca Al-Quran itu bukan suara Tapi ketepatan dalam melafalkan huruf-huruf dan hukum-hukum tajwid di dalamnya Hal yang paling mendasar yang harus Anda kuasai adalah Pertama, cara melafalkan huruf-huruf vokal Huruf vokal di dalam bahasa Arab itu ada tiga Pertama A, kemudian I, dan yang ketiga U Saya contohkan Cara membaca huruf vokal A Pastikan mulut terbuka begini Ya, kemudian jarak antara gigi atas dan bawah saat terbuka itu minimal satu jari Yang kedua, pastikan gigi taring kanan dan kiri, gigi atas itu nampak dari luar Sehingga bunyinya Tidak ada unsur E Contohnya A, bah, al-ha, alhamdu Alhamdu Nasara Nasara Ya, fataha Bukan fataha Atau nasara Bukan alhamdu Tadi alhamdu 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 Nasara Fataha Seperti itu Yang kedua, huruf vokal I Huruf vokal I ini caranya Anda rapatkan gigi atas dan bawah Begini Ya Kemudian gerakan bibir bawah ini ke bawah Begini Ya Kita contohkan I B T C Ya I Ilahun Ilahun Alaikum Alaikum Ya Sabila Sabila Gitu Yang ketiga, huruf vokal U Caranya bagaimana? Rapatkan gigi atas dan bawah Begini Kemudian Tutup bibir atas dan bawah Dan sisakan rongga hanya selebar Diameter jari terunjuk Begini Contohnya U U Bu Tu Su Ulaika Ulaika Ulul arhami Ulul arhami Ulul albabe Seperti itu Hal yang kedua yang harus Anda kuasai adalah Cara membaca panjang dan guna Di situ ada mizan panjang Ada mizan guna atau mizan dengu Usahakan Anda membaca panjang dengan durasi empat ketukan untuk Mat caiz Mat wajib Mat arhbi sukun Mat silah Tawilah Contohnya Ja'ah Ya'ah Alamin Wajalalahu an Seperti itu Kemudian dua ketukan Untuk Ada tiga Ya Contohnya Kemudian satu ketukan Bentuk Mat Contohnya Seperti itu Setelah itu semua Anda kuasai Langkah selanjutnya adalah Latihanlah nada tinggi dan nada rendah Contohnya begini Kita ambil satu surah Atin Yang pertama tinggi dan yang kedua rendah Yang kedua rendah Kembali ke tinggi Yang kedua rendah Langkandu khalaqan al-insana Fi Ahsani taqamim Begitu Simple bukan? Cara membaca Al-Quran dengan indah Meskipun dengan suara di bawah standar Baik Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Bagi yang belum paham Silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa Share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati